Intro Latar belakang Suparjo dan analisisnya Ditulis oleh John Rusa dari buku Dali Pembunuhan Masal, Gerakan tanggal 30 September dan Kudeta Soeharto Ketika saya pertama-tama mulai meneliti peristiwa-peristiwa pertengahan 1960-an, saya terkesima oleh keganjilan keterlibatan Suparjo dalam G30S. Namanya disebut dalam pengumuman radio yang kedua, yaitu dekret nomor 1 pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 sebagai orang nomor 2 dalam hirarki G30S. Ia sebagai wakil komandan yang berada langsung sesudah nama komandannya, yaitu Letnan Kolonel Untung. Mengapa seorang perwira yang berpangkat lebih tinggi, mau menempatkan dirinya di bawah perwira yang berpangkat lebih rendah? Pengumuman keempat, yaitu keputusan nomor 2, dibacakan melalui radio di ujung siang, membatalkan semua pangkat di atas Letnan Kolonel. Mengapa seorang perwira militer karir dengan tanda jasa, yang telah bekerja keras untuk meraih posisi tinggi selama 20 tahun, ikut ambil bagian dalam suatu aksi yang akan berkesudahan dengan penurunan pangkatnya? Akan berarti apa pembatalan pangkat yang lebih tinggi itu ketika, di sekitar saat pengumuman itu dikumandangkan, Suparjo sedang duduk di depan Presiden berseragam lengkap dengan lencana Brigadir Jenderalnya? Kehadiran Suparjo di Jakarta pada saat aksi itu sendiri, sudah menimbulkan tanda tanya, karena ia semestinya ditempatkan jauh di Kalimantan Barat, sebagai komandan pasukan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia. Jabatan resmi Suparjo adalah sebagai panglima komando tempur 4 komando Mandala Siaga. Perwira-perwira lain yang terlibat dalam G30S, seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Sujono, memimpin pasukan-pasukan mereka di Jakarta. Tapi Suparjo agaknya tidak dapat menyediakan pasukan apapun untuk aksi itu. Lalu, apa tujuan pelibatan dirinya, jika ia tampil sebagai pemain perseorangan belaka, dan tidak mempunyai pasukan untuk disumbangkan? Ia tidak mungkin terlibat secara berarti dalam perencanaan aksi tanggal 1 Oktober, karena selama bulan-bulan sebelumnya, ia berada di sepanjang perbatasan dengan Malaysia. Lalu, jika ia tidak terlibat dalam perencanaan, mengapa ia mau ikut di dalamnya? Ia bukanlah teman lama yang akrab dan terpercaya bagi para perwira yang lain. Ia berasal dari komando militer Jawa Barat, yaitu Kodam Siliwangi, sedangkan Untung dan Latif dari Komando Jawa Tengah, yaitu Kodam Diponegoro, dan Sujono seorang perwira Auri yang berpangkalan di Jakarta. Bagaimana bisa Suparjo tergelung dalam kelompok ini pada awalnya? Kedudukan Suparjo yang istimewa sebagai orang luar dan orang dalam itu, menyebabkan dokumen ini menjadi sangat berharga. Ia dapat mengamati peristiwa-peristiwa dari sudut seorang pengamat yang berjarak. Ia memulai tulisannya dengan menyatakan bahwa ia terlibat dalam G30S hanya selama tiga hari. Artinya pada tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober, dan tanggal 2 Oktober, dan ini merupakan waktu yang sangat pendek jika dibandingkan dengan seluruh persiapan. Di sisi lain, Suparjo adalah orang dalam. Ia ada bersama para pimpinan inti di tempat persembunyian mereka di pangkalan udara Halim, berbicara dengan mereka dari menit ke menit tentang bagaimana aksi harus berlangsung. Mereka mempercayainya untuk bicara dengan Presiden Soekarno atas nama mereka. Pada saat aksi dimulai, tidak ada orang lain yang dekat dengan penggerak inti seperti Suparjo. Paling sedikit dokumen ini dapat membantu menjelaskan beberapa keliru gagas tentang peran Suparjo. Karena dialah perwira berpangkat tertinggi dalam G30S, banyak pengulas yang salah menduga bahwa dia seorang pemimpin kunci gerakan ini, jika bukan pimpinan yang paling kunci. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia waktu itu, dalam memoarnya menggambarkan Suparjo sebagai komandan taktis KUP yang sebenarnya. Otobiografi Soeharto menyatakan bahwa dalam percakapan pribadi, Soekarno pernah mengatakan bahwa seluruh gerakan ada di bawah pimpinan Suparjo. Yang lain lagi mendesakkan bahwa ia komandan pasukan yang menduduki lapangan merdeka. Pada tahun 1966, pengacara Untung, dalam usaha sia-sia untuk melindungi kliennya, menyatakan di depan mahkamah bahwa Suparjo adalah dalang dari seluruh komplotan dan bahwa Untung hanya mengikuti perintah perwira atasan belaka. Dokumen Suparjo sendiri mengungkapkan bahwa ia bukan pimpinan gerakan dan juga tidak memimpin pasukan apapun dalam G30S. Penjelasan Suparjo pribadi tentang bagaimana ia tiba di Jakarta mungkin saja benar. Di depan mahkamah ia mengatakan bahwa ia meninggalkan Kalimantan karena anak bungsunya sakit keras dan diperkirakan akan meninggal. Istrinya mengirim radiogram, memintanya segera kembali ke Jakarta. Begitu tiba di ibu kota, ia memanfaatkan kunjungannya untuk mendengarkan berita terakhir tentang rencana perlawanan terhadap Dewan Jenderal. Ia mengakui bertemu dengan teman lamanya, yaitu Syam, yang menceritakan kepadanya tentang aksi yang akan datang. Suparjo mengatakan, rencananya ia akan kembali ke posnya di Kalimantan sebelum tanggal 1 Oktober, andai kata atasannya, yaitu Omar Dhani, tidak memintanya agar tinggal sampai tanggal 3 Oktober untuk suatu rapat dengan Presiden. Mereka berdua, yakni Dhani dan Suparjo, ingin berbicara dengan Soekarno tentang apa yang akan dilakukan untuk mencegah Kup Dewan Jenderal. Suparjo mengikuti adanya dua usaha terpisah untuk melawan Jenderal-Jenderal Sayapkanan, yaitu Rencana Dhani di satu pihak dan Rencana G30S di pihak lain. Gerakan tanggal 30 September bergerak lebih dulu dan mendahului Rencana Dhani. Barangkali Suparjo tidak berterus terang dalam memberikan kesaksiannya di depan mahkamah. Bisa jadi ia memang sengaja datang ke Jakarta agar dapat bekerja sama dengan Syam. Barangkali ia sudah sepakat dengan G30S sejak awal. Apapun kemungkinannya, peranan Suparjo dalam G30S terbatas. Aksi itu bisa berjalan tanpa partisipasinya. Suparjo lebih berfungsi sebagai penasihat atau asisten, ketimbang sebagai Panglima. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober, ia dibawa ke istana oleh dua komandan batalion, yang sebenarnya dengan mudah bisa bertugas sebagai penghubung gerakan dengan Presiden. Dalam segala kemungkinan, rencana awal G30S untuk bertemu Presiden, bertumpu pada dua perwira ini saja, yaitu Kapten Sukirno dan Mayor Supenoh. Keikut sertaan Suparjo tidak dapat diperhitungkan, karena ia berada jauh di Kalimantan dan tidak ada perintah baginya untuk kembali ke Jakarta. Komandan-komandan batalion itulah yang diperintahkan masuk Jakarta, dengan membawa pasukan mereka untuk parade hari abri tanggal 5 Oktober. Tiba di Jakarta tiga hari saja sebelum aksi, Suparjo bisa jadi mendadak ditambahkan dalam rencana. Analisis posmortem Suparjo memberi kesan, bahwa ia tidak bertanggung jawab dalam pengorganisasian G30S. Ia menulis sebagai seorang perwira militer yang dibingungkan oleh semua penyimpangan gerakan, dari praktik baku kemiliteran. Seandainya ia yang bertanggung jawab, orang dapat berharap bahwa aksi G30S akan menjadi operasi yang lebih profesional. Suparjo menjadi Brigadir Jenderal pada umur 44, justru karena keberhasilannya yang gemilang dalam pertempuran. Sampai tahun 1965, ia sudah mengabdi dalam ketentaraan selama 20 tahun, dari saat Perang Kemerdekaan, ketika ia menjadi terkenal dalam pertempuran di Jawa Barat melawan pasukan Belanda. Melawan perkubuan Belanda yang seakan tak tertembus itu, ia menggunakan variasi industrial modern dari taktik kuda Troya. Ia mencegat kereta api, diam-diam menaikkan 300 prajurit ke gerbong-gerbongnya, dan selanjutnya mengejutkan pasukan Belanda yang jauh lebih besar, ketika kereta api itu lewat dekat kubu pertahanan mereka. Belakangan, sebagai komandan distrik militer di Jawa Barat pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, ia memainkan peranan sangat penting dalam Perang Pengikisan Pemberontakan Gerakan Darul Islam. Ia juga belajar teori peperangan, setelah menghabiskan satu tahun di Sekolah Staff Tentara Pakistan di Kuetah, tempat ia menulis naskah tentang Perang Gerilya. Berbicara tentang masalah-masalah kemiliteran, jenderal bertubuh ramping berkumis tipis inilah ahlinya. Suparjo menulis analisis tentang gerakan tanggal 30 September, ketika ia dalam pengejaran. Hidupnya di ambang kehancuran, G30S telah ambruk, pangkatnya dilucuti, dan ia dipecat dari ketentaraan, ia dipisahkan dari istri dan sembilan anak-anaknya, yang terus-menerus berada di bawah pengawasan kawan-kawan sesama konspirator, seperti untung, telah disidang dan dijatuhi hukuman mati. Angkatan Darat memburu Suparjo ke seluruh penjuru negeri, namun terlepas dari hal-hal yang tentu sangat mengecewakannya, ia telah menuliskan tentang G30S tanpa rasa dengki atau dendam. Karena dokumen ini tidak bertanggal, kita hanya dapat menduga-duga kapan waktu penyusunannya. Suparjo menulis analisis ini, setidak-tidaknya satu bulan sesudah peristiwa. Dia menyebutkan, bahwa sepucuk surat yang ditulisnya untuk Soekarno pada awal Oktober tahun 1965, baru dikirim satu bulan kemudian. Kita dapat menduga, bahwa ia menulis analisisnya untuk kepentingan Sudisman, yang, sebagai anggota senior inti politbiro PKI yang masih hidup, mengambil tanggung jawab pada tahun 1966, dengan menulis kritik terhadap kebijakan PKI sebelumnya. Suparjo mencatat pada Alinea pertama, bahwa analisisnya dimaksudkan untuk membantu kawan pimpinan, dalam mengembangkan analisa secara menyeluruh tentang G30S. Kritik politbiro diumumkan pada September tahun 1966, sehingga analisis Suparjo kemungkinan ditulis sebelumnya. Selama tanya jawab di persidangannya di Mahmilep, Suparjo mengakui telah menyampaikan kritiknya tentang G30S secara lisan kepada pimpinan partai yang lain, yaitu Sujono Pradikdo, dalam September tahun 1966, dan bertemu Sudisman satu bulan sesudah itu, melalui perantaraan Pradikdo. Hakim Ketua menanyai Suparjo dua kali pada hari terakhir tanya jawab, Apakah ia pernah menulis analisa tentang kegagalan G30S, dan apakah Sudisman meminta kepadanya agar menulis semacam otokritik? Suparjo menjawab singkat, tidak. Tidak ada alasan untuk mempercayai, baik kronologi Suparjo bertemu Sudisman maupun pengingkaran Suparjo, bahwa ia telah menulis dokumen semacam itu. Sepanjang tanya jawab dalam persidangan, jawaban-jawaban Suparjo, wajar saja, selalu singkat dan terkadang mengelak. Jawaban-jawaban Suparjo, terutama menjadi berbelit-belit, saat ia ditanya tentang hubungannya dengan PKI. Penyangkalan Suparjo terhadap dokumen itu dapat dipahami, karena pada alinea-alinea tertentu bersifat sangat memberatkan. Soal yang belum terjawab adalah, mengapa para hakim dan penuntut umum Mahmilab memutuskan, untuk tidak mengajukan dokumen itu sebagai bukti, dan dengan demikian membuat keberadaannya diketahui umum, terutama karena dokumen itu memperlihatkan, bahwa Suparjo menaruh simpati kepada PKI, dan Syam memegang peranan memimpin dalam G30S. Para hakim tidak meneruskan bertanya kepada Suparjo tentang dokumen itu, dan tidak mengungkapkan kepada publik, bahwa majelis hakim mempunyainya. Barangkali mereka berpendapat, hal itu akan membuat ruwet alur kisah mereka, sehingga akan membuka serangkaian pertanyaan yang sama sekali baru. Barangkali mereka mewaspadai dampak yang akan timbul dari dokumen tersebut, bagi para aktivis PKI yang masih berjuang melawan tentara Soeharto. Suparjo menulis analisisnya untuk membantu mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena sidang-sidang Mahmilab dimaksudkan sebagai pertunjukan dan bukan untuk mencari kebenaran peristiwa, maka kita tidak perlu terlalu heran jika penuntut umum tidak menggunakan dokumen itu untuk mengajukan perkara mereka. Putusan sudah ditetapkan sebelumnya, mereka hanya perlu bergerak mengikuti arus. Lebih dari itu, Mahkamah Militer tidak mengikuti aturan-aturan pembuktian yang ketat. Para hakim mungkin sudah membaca dokumen ini secara pribadi, dan tidak harus memasukkannya ke dalam berkas pengadilan, agar ia menjadi bagian dari pertimbangan mereka, jika memang ada pertimbangan yang dibuat. Para penuntut umum dan hakim memutuskan bukti-bukti apa yang akan muncul di persidangan, berdasarkan pertimbangan tentang kegunaannya bagi pendapat umum. Rezim Soeharto tidak pernah menghendaki masyarakat Indonesia mengkaji peristiwa-peristiwa awal Oktober tahun 1965 dengan kepala dingin dan rasional. Tentara Soeharto mengobarkan kampanye pengejaran secara histeris terhadap PKI, dan kemudian menciptakan undang-undang anti-komunis yang ganjil, yang berlaku begitu jauh, sehingga mendiskriminasi anak cucu orang-orang yang dicap PKI oleh pemerintah. Baru pada tahun 1994, rezim ini mengeluarkan buku putih tentang G30S, untuk meyakinkan masyarakat Indonesia melalui argumentasi yang rasional, bahwa PKI telah memimpin G30S, dan, meskipun begitu, yang diterbitkan adalah campur aduk yang absurd dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dibuktikan kebenarannya dan tidak ada rujukannya. Sedikit sekali keraguan terhadap otentisitas dokumen Suparjo, walaupun ia sendiri menyangkalnya. Naskah ini terlalu rumit untuk dipalsukan. Usaha militer untuk memalsu, pengakuan Aidit dan Nyono, sungguh-sungguh kasar. Selain itu, agen-agen intelijen militer tidak akan berusaha begitu keras menyusun dokumen yang demikian ruwet, lalu tidak menggunakannya sama sekali. Baik Letnan Kolonel Heru Atmojo, yang dipenjarakan bersama Suparjo, maupun putra Suparjo, yaitu Sugiarto, telah memastikan, bahwa Suparjo memang menulis dokumen itu. Terima kasih telah menonton!